Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 24 Sutue, jangan kau banyak bicara tiba-tiba lama yang seorangnya lagi telah membentak dan rupanya Seng Sutue, adik seperguruan itu, menyadari dengan cepat kecerobohannya itu. Maafkan kami harus berangkat lagi, terima kasih atas keterangan kalian kata Seng Sutue itu sambil ingin memutar tubuhnya. Tetapi Fang Kui In telah terkejut sekali waktu mendengar orang yang ingin ditangkap lama merah itu seorang tokoh. Persilatan dan memiliki Shido, maka dia jadi tegang sendirinya. Melihat orang itu ingin membalikan tubuh, Fang Kui In cepat-cepat berteriak memanggilnya, Taisu, apakah boleh aku bertanya sedikit lama itu batal membalikan tubuhnya, sambil tersenyum dia lalu berkala. Om Itohut, tanyakanlah. Jika memang aku mengetahui, tentu aku akan memberitahukannya titik. Fang Kui In jadi ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian dia telah berkata lagi, Tadi Taisu mengatakan orang yang Taisu cari itu Shio, apakah yang dimaksudkan oleh Taisu adalah Sintiau Tiahiap Yoko tepat berseru pendeta itu. Sintiau Tanda Seru tiba-tiba si kakak seperguruannya, yaitu Hweshyo Lama yang seorangnya lagi, Telah membentaknya dan Seng Suteja ditersadar dengan cepat, Dia telah menahan kata-kata lainnya yang baru saja ingin diucapkannya. Maafkan aku harus meninggalkan kalian Tanda Seru kata pendeta itu kemudian sambil membalikan tubuhnya. Sedangkan Seng Su Heng, kakak seperguruan itu, telah melirik sedikit kepada Fang Kui In, Yo Him dan Kui Es yang bergantian, lalu tanpa memperlihatkan muka manis, Dia telah memutar tubuhnya dan lenyap di balik ruangan kapal itu. Fang Kui In masih berdiri tegak di tempatnya, tempatnya dia tegang sekali. Yo Him telah menarik ujung bajunya. Paman Fang panggilnya, apakah mereka sedang mencari ayah? Untuk menangkapnya? Apa kesalahan ayahku itu? Aku sendiri belum mengetahui apa sebabnya, Memang di dalam rimba perselatan terdapat banyak sekali peristiwa. Peristiwa yang membingungkan. Maka kita harus mengikuti mereka, yang pasti mereka itu memusuhi ayahmu, Yaitu Sim Tiao Tai Hiap Yo Koyo Him jadi gelisah. Kita harus mengikuti mereka, Fang Susiok. Katanya kemudian. Ya, kita ikuti saja mereka, Kita lihat saja nanti apa yang hendak mereka lakukan dengan menangkap ayahmu itu. Tetapi terus terang saja ku sampaikan sekarang kepadamu, Bahwa kepandaian kedua lama tadi, Mungkin di dalam kapal itu masih banyak lama lainnya, Adalah manusia-manusia yang memiliki kepandaian sangat tinggi sekali, Karena dari Persia mereka berani datang ke daratan Tionggoan untuk mencari ayahmu berarti mereka memiliki kepandaian yang tinggi sekali. Waktu aku mengantarkan engkau dan akhirnya kita bentrok dengan pihak Tiao Pang yang mengakibatkan kita terdampar di pulaunya Li Bun Hab, Sesungguhnya Sim Tiao Tai Hiap tengah sibuk untuk mencari musuhnya yang telah mencelakai ibumu, Yaitu Siow Leong Li Ibuku dicelakai orang. Siapa orang itu? Paman Fang tanya Yohem dengan kaget. Orang yang menjadi biang keladinya adalah Tia Tsu Ho Atong, Maka Sim Tiao Tai Hiap bermaksud menangkap Tia Tsu Ho Atong untuk membalas sakit hatinya itu, Tiba-tiba Yohem jadi menangis keras sekali, Dia jadi berduka bukan nih. Kue Es yang jadi sibuk membujuknya. Setelah puas menangis, Yohir mengangkat kepalanya, Dia telah memandang kepada Fang Kui In dengan matu yang nerah basah. Paman Fang, Katakanlah terus terang ibuku dicelakai Tia Tsu Ho Atong itu, Lalu apakah dia hanya dilukai atau memang telah terminasa? Inilah yang sulit untuk dikata juga, Karena ibumu waktu bertempur dengan Tia Tsu Ho Atong, Di saat itu kau baru dilahirkan berusia di antara 50 hari, Dan ibumu dikeroyok oleh Tia Tsu Ho Atong bersama kawan-kawannya, Sehingga ibumu terdersak, Akhirnya ketika tiba di tepi jurang, Karena sudah tidak ada jalan lain, Terpaksa ibumu melompat masuk ke jurang di pegunungan Kunlunsan, Karena ibumu tidak mau terjatuh di tangan musuh, Yang tentu akan menyiksanya mendengar cerita Fang Kui In, Kembali Yohim jadi menangis sedih. Setelah tangisnya meredah, Dia bertanya lagi, Lalu ayah tidak mengambil tindakan apa-apa, Waktu itu ibumu diculik terpisah dari ayahmu, Sehingga ayahmu sulit sekali mencari jejak penculik ibumu. Maka dari itu, Sampai sekarang ini mungkin ayahmu masih sibuk mencari-cari Tia Tsu Ho Atong, Dan pendeta lama merah itu juga musuh ayah tanya Yohim lagi. Dilihat dari kera dan sikap mereka waktu menyebut nama ayahmu, Kemungkinan besar mereka itu lawan-lawan ayahmu juga. Kalau begitu kita ikuti saja mereka tanda seru kala Yohim. Memang, Aku pun bermaksud untuk mengikuti mereka siapa tahu lebih mengetahui di mana beradanya ayahmu menyahuti Fang Kui In. Aku pun berpikir begitu, Kata Kue Es yang menyetujui juga untuk mengikuti rombongan lama merah itu. Kapal kedua lama merah itu berlayar dengan cepat. Sedangkan Fang Kui In mengikuti dari kejauhan saja. Setelah berlayar dua hari lagi, Tampaklah di hadapan mereka daratan. Itulah pelabuhan kota Kong Nam, Kemungkinan besar rombongan lama merah itu akan berlabuh di situ tanda seru menjelaskan Fang Kui In. Dan terkaan Fang Kui In memang tidak meleset, Kedua kapal rombongan lama merah yang mengaku bekerja pada Raja Persia itu telah berlabuh. Fang Kui In juga telah melabuhkan kapaknya, Setelah itu mereka bertiga turun dari kapal. Rombongan lama merah itu ternyata berjumlah sangat banyak sekali, Karena yang turun ke darat saja meliputi jumlah sampai 40 orang, Suara mereka berisik sekali karena semuanya mengenakan jubah warna merah, Dengan sendirinya menarik banyak perhatian penduduk kota itu. Sedangkan yang tinggal di kapal masih berjumlah sangat banyak, Berdiri di pinggir kapal mereka sambil melambai-melambaikan tangan. Jumlah mereka keseluruhannya mungkin meliputi 100 orang lebih. Di rombongan lama merah yang turun ke darat itu, Tampak seorang lama berpakaian jubah putih. Dengan mengenakan jubah putih maka dia lebih menarik perhatian dari ketiga puluh sembilan lama lainnya. Rupanya lama berjubah putih itu adalah seorang lama yang menjadi pemimpin mereka. Dan apa yang diduga oleh Fang Kui In benar adanya, Ketiga puluh sembilan orang lama merah telah berbaris dan lama berbaju putih itu telah berkata kita membagi diri masing-masing dua orang. Kita menyebar ke seluruh kota ini, Dan jika ada salah seorang di antara kita melihat si Buntung Shio itu dia harus memberikan isyarat dengan tanah api. Ketiga puluh sembilan lama itu telah mengiakan dan memencar membagi diri. Mereka berdua-dua memisahkan diri, menyabar ke seluruh kota itu. Lama putih yang menjadi pemimpin mereka telah melakukan penyelidikan bersama seorang lama merah lainnya. Fang Kui In mengajak Yohim dan Kui Es yang untuk mengikuti lama berjubah putih itu, Karena sebagai pemimpin dari lama merah itu, tentu dia akan lebih banyak mengetahui segala hal. Dan laporan anak buahnya itu tentu akan jatuh pada dirinya, Sedangkan lama berjubah putih itu dan seorang lama merah, Tidak menyadari bahwa mereka tengah dikuntit karena Fang Kui In mengikutinya dengan hati-hati dan jarak terpisah cukup jauh. Lama merah yang berjalan dengan lama putih itu adalah lama yang di atas kapal di tengah laut. Waktu bertemu dengan Fang Kui In dipanggil sebagai Suheng, Dia merupakan seorang lama merah yang pendiam dan selama jalan dengan pemimpinnya itu dia tidak banyak bicara. Ketika mereka tiba di muka sebuah rumah makan, Kedua lama itu telah memasuki rumah makan itu. Mereka memesan teh dan sayur-sayur tidak berjiwa. Kemudian mereka bersantap dengan lahap. Selesai makan si lama jubah putih telah memanggil pelayan rumah makan itu, Dia telah memberikan uang seberat lima tel para. Kemudian dia bertanya, Apakah engkau pernah melihat seorang lelaki berusia di antara 30 tahun lebih dengan lengan kanannya yang buntung? Pelayan itu seperti berpikir-pikir, Sedangkan sesungguhnya hati pelayan itu tengah kegirangan karena telah memperoleh hadiah yang demikian besar, Belum pernah dia mengalami menerima hadiah dari tamu sebesar itu. Cepat katakan, Kau pernah melihat atau tidak tanya lama jubah putih itu tidak sabar. Si pelayan telah tersenyum menyeringai, Begini Taisu, Orang yang lengan kanannya buntung memang banyak sekali, Hampir setiap hari kami menerima kunjungan dari orang-orang seperti itu Dan aku mana mengetahui orang buntung yang mana telah dicari oleh Taisu Hu Tampak pendeta jubah putih itu telah menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan Rupanya dia mendongkol berurusan dengan pelayan ini yang tampaknya agak licik. Yang kami cari itu adalah Sintiau Tai Hiap Yoko Kata silamah jubah merah dengan jengkel. Sintiau Tai Hiap Yoko? Ah, baru saja kurang lebih satu jam yang lalu dia meninggalkan rumah makan kami ini, Tadi dia bersantap di sini kata si pelayan rumah makan itu dengan gembira. Kedua pendeta itu melompat berdiri, Mereka tampaknya tidak berselera untuk makan lagi. Cepat katakan, Ke arah mana perginya si buntung itu tanya si lama putih. Tadi Sintiau Tai Hiap Yoko mengambil jalan yang menuju ke barat Menjelaskan si pelayan. Pendeta lama putih itu cepat-cepat memutar tubuhnya untuk berlalu. Tetapi pendeta lama merah telah menahannya. Tunggu dulu kata lama merah itu. Kita belum menanyakan kepadanya mengapa dia bisa mengetahui bahwa itu adalah Sintiau Tai Hiap Yoko. Bukankah keadaan demikian sangat aneh sekali lama jubah putih itu rupanya baru tersadar, Dia cepat-cepat menahan langkah kakinya, dia menoleh kepada pelayan. Itu, katanya dengan muka yang bengis, Engkau jangan berdusta, Benar atau tidak engkau bertemu dengan Sintiau Tai Hiap. Mengapa engkau mengetahui orang itu Sintiau Tai Hiap? Pelayan itu jadi ketakutan melihat sikap si pendeta dia sampai mundur ke belakang, Kemudian dengan suara terbata-bata dia telah berkata gugup aku, Aku memang mengetahui dia adalah Sintiau Tai Hiap yang tangan kanannya telah buntung itu mendengar jawaban pelayan itu, Tentu saja kedua lama tersebut jadi tambah curiga. Dia telah berkata lagi dengan sikap yang lebih bengis, Engkau jangan berbohong kepada kami, Jika memang tidak kenal engkau bilang tidak kenal, Jika tidak engkau harus berlaku jujur mengatakan tidak. Nah cobalah bagaimana romen muka dan tubuh Sintiau Tai Hiap, Sintiau Tai Hiap tanya si pelayan tampaknya semakin gugup. Tangan kanannya buntung, Tubuhnya pendek gemuk dan gesit, Hidungnya besar, Matanya bersinar tajam dan, 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 Plaak. Plaak dua kali muka pelayan yang tampaknya sedang berpikir itu ditempeleng oleh si lama putih. Ngaco belokau. Bentak si lama putih. Sekali lagi jika di lain waktu engkau membohongi kami seperti sekarang, Kepalamu akan kami pukul pecah pelayan itu teraduh-aduh, Akhirnya dia mengatakan sambil meringis kesakitan, Aku ketik aku memang tidak tahu siapa itu Sintiau Tai Hiap adanya, Hanya tadi Taisuhu menyebutkannya Sintiau Tai Hiap yoko, Maka aku bermaksud untuk membuat engkau bergembira, Tai Suhuk kurang ajar kau kata pendekta itu dengan suara mendengkol. Kedua pendekta itu tidak jadi meninggalkan rumah makan dan melanjutkan makan mereka. Fang Kui In, Yo Hem dan Kue E Siang yang mengintai serta menyaksikan semua kejadian itu jadi tersenyum geli sendirinya. Setelah kenyang bersantap, Kedua pendekta itu telah meninggalkan rumah makan dan menyusuri jalan demi jalan, Dia menanyakan kepada orang-orang yang kebetulan berpapasan dengan mereka mengenai Sintiau Tai Hiap yoko. Tetapi semua yang ditanyakannya itu tidak seorang pun tahu siapa itu Sintiau Tai Hiap, Aneh sekali menggumam lama putih itu. Kita terakhir kali sebulan yang lalu menerima berita dari matematik kita bahwa Sintiau Tai Hiap yoko berada di kota ini. Tetapi sekarang tidak seorang pun yang mengetahui akan diri pendekar Raja Wali Sakti itu, Kita cari saja perlahan-lahan tentu akan dapat kita temui jejaknya terlebih lagi kita datang dalam jumlah yar, Banyak, 120 jago, mana bisa dia meloloskan diri dari kita lagi nada suara dari lama merah itu angkuh sekali. Sedangkan si lama pulih itu telah mendengus dingin, katanya, Hem kalau bisa ditemukan jejaknya kalau tidak, kita yang celaka. Bukankah kita telah dipesan berulang kali oleh Baginda Raja, Agar berusaha menangkapnya hidup-hidup dan membawanya ke Persia benar. Tetapi sesungguhnya di Persia tidak kurang tenaga yang memiliki kepandayan tinggi seperti dia, Mengapa Baginda Raja justru menghendaki dia juga yang memimpin dan memhimpin bengkau aku sendiri Tidak mengetahui apa sebabnya menyahuti lama jubah putih itu. Sebetulnya kepandayan Sintiaw Tai Hiap belum tentu bisa menindih kepandayan kita kata lama merah itu. Tampaknya penasaran sekali. Namun kita harus melaksanakan perintah Baginda Raja sebaik mungkin tanda seru kata lama jubah putih itu. Ya, memang benar apa yang kau katakan itu, tetapi di dalam persoalan ini kita harus menguji dulu kepandayan dari si tangan buntung itu rupanya lama merah itu masih penasaran sekali. Lama putih itu telah mengangguk saja, tanpa memberikan komentar lagi. Fang Kui In bertiga yang mendengar pembicaraan itu jadi terkejut. Jadi orang-orang dari Persia ini ingin menangkap Yoko untuk diserahi menjadi pemimpin dari golongan bengkau. Hal ini agak luar biasa karena lama itu datang dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Maka Yohem bertiga berkhawatir kalau-kalau nanti ayahnya itu dianiaya dan diperlakukan tidak baik oleh lama ini. Waktu itulah tampak si lama putih telah mengangkat kepalanya sambil berseru lihat. Itu tanda dari kawan kita, panah api bersuara lama merah itu juga telah menoleh dan memandang ke arah yang ditunjuk oleh lama putih itu. Dia pun telah melihat panah api yang bersuara itu. Dalam keadaan demikian, mereka sudah tidak berpikir apa-apa lagi, karena dengan adanya tanda panah api itu tentu kawan-kawan mereka yang melepaskan tanda rahasia itu berhasil menemui jejak Yoko. Cepat seperti terbang kedua pendepak itu telah berlari-lari ke arah barat, dari mana panah api terlihat. Setelah berlari, sesaat lamanya mereka telah tiba di sebuah tanah lapang yang luas, yang hanya ditumbungi rumput-rumput hijau. Di tengah tanah lapang itu tampak dua orang lama merah sedang berdiri tegak mengawasi ke arah segundukan tanah kuburan yang belum lagi kering masih merah. Lama putih dan kawatnya dengan cepat menghampiri. Mana dia si buntung itu tanya lama pulih dengan metu yang memandang kesekelilingnya. Kedua lama merah itu telah berkata sambil menunjuk ke kuburan itu. Dia berada di dalam kuburan itu. Tadi kami secara kebetulan melihatnya di sebuah jalan dalam kota kami mengikutinya. Dan dia menuju kemari lalu memegang batu nisan itu, bongpai, permukaan kuburan itu terbuka dan dia masuk ke dalamnya. Waktu kami memburu kemari ternyata kuburan itu telah tertutup kembali. Kami tidak berani lancang untuk membukanya. Maka dari itu kami melepaskan anak panah itu untuk memanggil kawan-kawan. Waktu dia berkata sampai di situ, lima lama lainnya telah tiba di situ lama putih itu menunjuk kepada kuburan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun juga dia telah menghampiri dan memegang-megang bongpai kuburan itu. Dicari-carinya alat rahasia yang bisa membuka kuburan itu tetapi tidak ada sesuatu yang mencurigakan dan tidak ada tanda-tanda alat rahasia. Saking kesal dan jengkelnya, tampak lama berjubah putih itu merah pada mukanya tetapi akhirnya dia memperoleh suatu akal. Dia telah berjalan menjauhi kuburan itu kemudian melamaikan tangannya memanggil lama-lama yang lainnya. Setelah mereka berkumpul, larna putih itu berkata kita duduk bersema di mengurung kuburan itu untuk menunggu si buntung keluar dari dalam kuburan. Semua lama merah itu mengiakan lalu dengan hati-hati dan langkah kaki yang perlahan agar tidak menimbulkan suara mereka duduk mengelilingi kuburan itu mengambil sikap mengurung. Seandainya kuburan itu terbuka dan sintiau tai hiap yang tengah mereka cari-cari itu keluar dari sebelah kanan, keadaan di situ telah dikepung, begitu pula dari arah lain. Dengan demikian tidak mungkin orang yang mereka cari itu akan dapat meloloskan diri. Lama itu dengan sabar telah bersema di mengurung kuburan itu, sampai menjelang malam kuburan itu belum juga terbuka. Si lama putih telah tidak sabar, katanya kepada lama merah yang ada di sampingnya. Apakah kita gempur saja kuburan itu lalu menerjang masuk katanya mengemukakan sorannya. Tetapi lama merah itu menggeleng sambil katanya, dia memiliki kepandayan yang tinggi jika kita yang menerjang ke dalam, kita rugi keadaan, karena dengan ruangan yang sempit tentu dia bisa memberikan perlawanan yang gagah dan leluasa, tetapi kita di tempat yang sempit tentu saja tidak bisa mengeroyuknya dengan jumlah banyak, benar juga perkataanmu itu, kata lama putih sambil mengganggu. Biarlah kita menantikan saja dia keluar, di saat itu barulah kita melancarkan serangan kepadanya, begitulah dengan sabar para lama itu telah menantikan munculnya orang yang tengah dicari. Tetapi Sintiaw Tai Hiap Yoko masih juga belum muncul-muncul. Malam telah larut, menjelang tengah malam, tiba-tiba batu bompai itu bergerak perlahan. Si Lama Putih dan ketiga puluh sembilan kawannya, lama-lama merah jadi tegang sendirinya. Met mereka telah terbuka lebar-lebar mengawasi ke arah kuburan itu. Di saat itu, tampak batu nisan tersebut telah bergerak lebih keras, disusul dengan suara plak dan kuburan itu seperti terbelah dua. Rupanya kuburan itu merupakan kuburan rahasia yang memiliki pintu untuk keluar masuk. Dari dalam kuburan itu kemudian tampak Mi Ompat keluar sesosok tubuh dengan gerakan yang ringan sekali. Orang itu memakai jubah putih, tangan kanannya kosong di mana jubahnya bergoyang-goyang lemas tertiup angin malam. Dialah Sintiaw Tai Hiap Yoko, yang tengah mereka cari. Yoko sendiri jadi bingung juga, karena begitu dia melompat keluar, dia melihat empat puluh pendekta itu mengambil posisi mengurung padanya. Sedangkan dia sendiri tidak mengetahui apa maksud dari pendekta-pendekta asing itu mengurung dirinya. Lama jubah putih telah melompat berdiri, dan berkata dengan suara yang dingin, Engkau lah yang bernama Yoko Yoko diam sejenak tidak menyahut, sampai akhirnya dia telah berkata, Benar, aku Siyo dan bernamaku. Dan engkau yang bergelar Sintiaw Tai Hiap tanya lama putih itu. Yoko cepat-cepat merangkapkan tangannya memberi hormat, Sampai akhirnya dia telah berkata, Tidak berani aku memakai gelar itu, Jika orang-orang menyebut demikian tentunya hanya bergurau saja tanda seru kata Yoko merendah. Hem, kami datang dari luar lautan, dari Persia. Kami telah lama mendengar nama besarmu yang terkenal itu sama dengan kepandayanmu setelah berkata begitu, Lama putih itu membungkukan tubuhnya seperti juga ingin memberi hormat. Tetapi sesungguhnya dari kedua tangannya itu telah meluncur keluar tenaga yang sangat kuat sekali, Yang langsung menyerang ke arah Yoko. Yoko tidak terkejut diserang begitu, Dia telah tertawa sambil katanya kemudian, Jangan main-main Paisu aku bukan sedang main-main dengan kau. Kami bersungguh-sungguh. Lihatlah, kami dari tempat yang jauh. Telah datang kemari, untuk melihat berapa. Tinggikah kepandayan yang engkau miliki? Selesai berkata, Lama putih itu telah menjulurkan tangan kanannya, Dia bermaksud untuk mencengkeram dada Yoko. Tunggu dulu, Taisu kata Yoko sambil mengelakkan serangan itu. Tunggu apalagi keluarkan kepandayanmu mentak si Lama putih. Yoko jadi mendongkol juga, Orang telah melancarkan serangan berulang kali kepadanya, Dan serangan-serangan si Lama putih itu meiupakan serangan-serangan yang mematikan, Maka Yoko bermaksud untuk mencoba-coba beberapa jurus bertempur dengan Lama putih yang galak ini. Begitu Lama putih itu melancarkan serangan dengan Siang Chie Tian Hoat, Totokan sepasang jari, Tampak telah mengeluarkan suara siulan dan mengebaskan lengan jubah tangan kanannya yang kosong, Karena tangan kanannya itu buntung, Tampak lengan baju itu telah melibat lengan kanan dari lawannya, Sekali saja Yoko menarik dan menghentaknya, Maka pendekta Lama putih itu jadi terkejut dan dengan tangan kirinya dan menyerang akan menotok di jimat Yoko. Yoko melepaskan libatan. Lengan. Jubahnya. Sambil melompat ke belakang. Cukup kata Yoko. Kepandayanmu tinggi sekali, Taisu, Percuma engkau mempertaruhkan jiwa hanya untuk urusan kecil seperti itu, Yaitu hanya soal nama saja dan tempat yang jauh. Taisu ramai-ramai telah melakukan perjalanan yang panjang untuk melihat dan menentukan siapa yang lebih tinggi kepandainya di antara kita. Bukankah itu merupakan hal yang sangat lucu sekali? Tetapi Lama putih itu telah berkata dengan suara yang dingin. Aku datang kemari dengan membawa firman dari raja kami, Tetapi sebelumnya kami ingin membuktikan diri benarkah engkau ini seorang jago besar di jaman ini. Nah terimalah serangan ku tanda seru dan setelah berkata begitu dengan cepat sekali tampak Lama putih itu telah menggerakkan tangan kanannya, Angin serangannya itu berdesir menerjang ke arah Yoko. Tetapi Yoko mana bisa digertak dengan serangan seperti itu, Sambil berseru keras dia mengibaskan lengan tangan kanannya yang buntung itu dan juga tangan kirinya telah bergerak menampar pergelangan tangan lawannya. Aduh! Aduh Lama putih itu jadi menjerit kesakitan, Sambil menarik pulang tangannya dia melompat mundur ke belakang tangan kirinya telah memegangi dan menguruti pergelangan tangannya yang dirasakan demikian sakit. Ketiga puluh sembilan Lama merah lainnya jadi terkejut sekali melihat pemimpin mereka kena dibuat celaka oleh Yoko. Dengan cepat-cepat mereka memencar diri mengurung Yoko, Mereka masing-masing telah mencabut sebatang pedang pendek yang tadinya mereka sisipkan diinggang. Melihat Lama merah yang memiliki kepandayan tentunya tidak rendah itu telah mulai mengurung dirinya, Yoko bingung juga karena walaupun bagaimana dengan dikepung berlapis-lapis oleh keempat puluh Lama itu tidak mudah dia bisa meloloskan diri. Tetapi Yoko memiliki kepandayan yang benar-benar telah sempurna, Dia bisa memergunakan tangan kirinya yang tunggal itu sebaik mungkin. Melihat dirinya dikepung begitu rapat. Yoko tidak menjadi juri, Dia hanya memikirkan betapa lamanya dia harus membuang tenaga dan waktunya untuk menghadapi lawan. Lawannya yang berjumlah banyak dan tampaknya rata-rata memiliki kepandayan cukup tinggi. Saat itu pendekta jubah putih itu telah berkurang rasa sakit pada pergelangan tangannya, Dia telah melangkah maju sambil berseru, Hari ini aku ingin mengadu jiwa dengan kau. Jika aku belum dapat kau binasakan, Aku akan terus menyerang kepadamu. Kata-kata itu diucapkan dengan suara yang bengis, Sekali dia pun telah menjejakan kaki kanannya, Tubuhnya melomcat cukup tinggi, Waktu tubuhnya melambung ke tengah udara itu, Tampak lama putih itu telah mengulurkan tangan kirinya menerjang Yoko, Sedangkan tangan kanannya merabak pinggangnya, Kemudian dengan cepat di tangan kanannya itu telah mencekal sebatang pedang pendek yang terus ditikamkan ke arah tenggorokan Yoko. Yoko juga terkejut melihat Kero menyerang pendepak itu yang tampaknya nekat sekali, Dia mengeluarkan suara siulan nyaring, Dengan kaki tunggal, Yaitu dengan gerakan kim ki tok pit atau ayam emas berdiri di kaki tunggal, Dia telah memutar tubuhnya, Dan waktu pedang lawan lewat di samping leharnya Yoko mengulurkan tangan kirinya, Dia telah menyentil pedang itu. Hebat kesudahannya dari sentilan itu karena pedang lawannya tergetar seperti juga akan terlepas dari cekalan tangan lama putih itu. Lama putih itu jari sekali karena dia merasakan telapak tangannya itu pedih bukan main akibat getaran sentilan tangan lawannya. Ketiga puluh sembilan lama merah yang menjadi anak buah lama putih itu telah mengeluarkan suara seruan yang disusul dengan serangan pedang mereka masing-masing. Menghadapi lawan yang demikian banyak dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah dirinya, Yoko kuatir juga. Karena tidak mungkin dengan tangan kiri tunggalnya dia menghalau sekaligus pedang-pedang yang tengah menyambar ke dirinya. Maka jalan satu-satunya Yoko telah menjejakan kakinya, tubuhnya meloncat sejauh lima tombak itulah kegesitannya yang jarang sekali dimiliki orang-orang rimba perselatan masa kini. Keempat puluh orang lama itu tampak merasa kagum juga melihat ginkang Yoko yang telah mencapai tingkat begitu tinggi dan sempurna. Yoko bukan hanya sekedar melompat ke atas saja, dia telah mengeluarkan kepandainya. Tangan kirinya bergerak kesekeliling tubuhnya untuk melakukan totokan-totokan yang gencar ke diri lama-lama itu. Itulah salah satu jurus dari Etiam Cie yang telah terobahnya sedemikian rupa, sehingga jadi lebih hebat dari yang sebenarnya. Aduh! Aduh! Tanda seru lima orang lama telah mengeluarkan suara jeritan tertahan mengandung kesakitan, dan lama-lama yang lainnya jadi tertegun sejenak. Mereka tidak berani menerjang dulu, karena mereka melihat dengan mempergunakan satu jari saja Yoko bisa merubuhkan kelima kawan mereka. Tetapi lama putih itu menjadi penasaran sekali, dia telah berseru dengan marah, hari ini aku akan mengadu jiwa dengan engkau, buntung dan lama putih itu tidak hanya berkata saja. Karena dia telah menggerakkan pedangnya untuk menikam ke arah Yoko. Tunggu dulu, sabar. Jelaskan dulu mengapa kalian demikian nekat mencari urusan denganku, mengapa kalian memusuhi aku, sedangkan kita tidak pernah saling bertemu. Jangan banyak bertanya, terimalah serangan dan pedang lama putih telah meluncur terus akan menikam bau Yoko. Tetapi semua serangan lama itu dihadapi dengan baik oleh Yoko menggerak-gerakan tangan kirinya dengan jurus-jurus dan juga lengan baju kanannya yang kosong itu dikibaskannya pula ke segala penjuru. Kibasan lengan jubah itu bukan kibasan sembarangan, karena mengandung kekuatan yang sangat tinggi sekali, yaitu disaluri lewekang yang tangguh, maka jika ada lawan yang terkena sabetan lengan tangan baju Yoko, tentu orang itu akan tergempur hebat seperti dihantam lempengan besi. Karena melihat lama-lama itu merupakan rombongan manusia yang sulit diajak bicara, kali ini Yoko juga tidak bersikap segan-segan lagi, dia mempergunakan lewekangnya yang telah dilatih mencapai puncaknya untuk menghadapi semua serangan yang dilakukan lawan-lawannya itu. Silama putih yang saat itu sedang kalap, kembali dia melancarkan serangan dengan jurus Dewi menyajikan arak untuk Seng Buddha, maka pedannya meluncur pesat tanpa memikirkan keselamatan dirinya lagi. Yoko eran melihat kenekatan pendekta itu. Pendekta-pendekta yang mengurung dirinya umumnya merupakan jago-jago yang melatih ilmu yoga. Sama dengan halaman hilang salah penjili dan P sama dengan. Yoko juga cepat menjura memberi hormat. Jangan berkata begitu Taisu. Di dalam dunia ini tidak ada perkataan tinggi dan rendah. Setiap orang yang mempelajari ilmu silat, tidak boleh sekali-kali merasakan dirinya telah mencapai puncaknya. Karena jika dia berpikir begitu niscaya akan menyebabkan orang tersebut tidak mengalami kemajuan lagi tanda seru orang yang memiliki kepandayan tinggi, tentu akan ada yang lebih tinggi lagi, dan begitu pun seterusnya. Lama putih itu telah menjura lagi, katanya, Omi Tawut. Pinceng benar-benar merasa kagum dan tunduk terima kasih atas nasihat Tai Hiap setelah berkata begitu lama putih itu mengibaskan tangan kirinya memberi isyarat kepada kawan-kawannya agar menyimpan pedang mereka. Kemudian ketiga puluh sembilan orang lama merah itu menekuk satu kaki mereka berlutut di hadapan Yoko. Begitu juga dengan lama putih. Telah berlutut dengan kaki satu, sehingga membuat Yoko tambah bingung saja. Tai Hiap baginda raja telah berpesan agar dengan care apapun, aku harus dapat mengundang Tai Hiap, jika kami gagal, tentu kami akan menerima hukuman yang sangat berat dari raja kami, Yoko tersenyum sabar. Kembalilah ke negerimu dan ceritakanlah yang sebenarnya, tentu rajamu itu akan mau mengerti dan juga akan mengampuni kalian. Aku berjanji, begitu urusanku di daratan Tionggoan ini selesai, aku segera akan berkunjung ke Persia tetapi Tai Hiap, menyesal sekali aku tengah mengejar musuh yang telah menculik istriku, tentunya Tai Su semua mau mengerti kesulitanku ini. HMM tiba-tiba lama putih itu telah memperlihatkan sikap bersungguh-sungguh. Jika Tai Hiap menolak undangan kami ini, berarti kami terpaksa harus mengadu jiwa denganmu, karena jika kami pulang dengan tangan kosong, itu pun percuma saja, berarti kami akan menerima hukuman mati, dan lebih baik kami mempertaruhkan jiwa kami di sini saja. Tanda seru Yoko tersenyum sabar, dia telah berkata dengan suara menghibur, kepandaian para Tai Su memang sangat tinggi. Mungkin dalam satu dua jurus aku bisa bertahan dari serangan-serangan kalian tetapi setelah itu dengan mudah aku tentu dapat dirubuhkan kalian. Itulah kata-kata yang merendah dari Sintiau Tai Hiap walaupun sekarang ini dia terhitung sebagai pendekar super sakti yang tiada lawannya toh dia masih membawa sikap yang manis tidak takabur atau congkak. Rombongan lama itu jadi malu sendirinya, tetapi mereka serba salah, mundur tidak bisa maju pun tidak dapat. Jika mereka mengundurkan diri dan kembali ke Persia dengan tangan kosong, selain akan menderita malu juga mereka tentunya akan menerima hukuman dari raja mereka. Tetapi jika maju untuk menempur Yoko, jelas pula mereka tidak memiliki kesanggupan sampai ke arah itu, tentu dalam beberapa jurus saja mereka akan dapat dirubuhkan oleh pendekar super sakti itu, hampir tidak bisa diterima oleh akal sehat. Tai Hiap, apakah sungguh-sungguh Tai Hiap tidak bisa ikut bersama kami ke Persia Tanya Lama Putih itu kemudian? Orang yang menculik istriku itu merupakan jago dari Mongolia bergelar Tiat Su Ho Ato. Dan aku sungguh-sungguh menyesal harus mengecewakan kalian Tai Su, memang sesungguhnya aku tidak bisa ikut di saat seperti sekarang ini. Tolong sampaikan salamku kepada raja kalian, dan percayalah dalam satu atau dua tahun mendatang, jika urusanku telah selesai, aku akan berangkat ke Persia untuk mengunjuk hormat kepada raja kalian, dan juga untuk mengunjungi kalian agar kita bisa bertukar pikiran. Lama Putih itu ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya dia mengangguk juga. Memaksa si Tiaw Tai Hiap ikut mereka ke Persia sama saja dergan melakukan pekerjaan yang sia-sia, walaupun bagaimana tidak mungkin mereka bisa menandingi kepandaian Sintiaw Tai Hiap. Baiklah Tai Hiap, nanti kami menantikan. Kedatangan Tai Hiap, dan kunjungan Tai Hiap. Sama dengan, pehalaman hilang salah penjili dan sama dengan. Dengan Kuei Siang, gadis ini seperti sudah tidak sabar lagi dan hendak keluar dari tempat persembunyiannya. Namun Fang Kuiin telah memberikan isyarat agar mereka menahan perasaan mereka, karena di saat itu masih terdapat keempat puluh pendeta yang menjadi utusan Raja Persia itu, tentu bisa menimbulkan urusan lainnya. Kuei Siang dan Yoem menuruti isyarat Fang Kuiin. Mereka telah berdiam diri memandang ke arah Yoko dengan metu berkaca-kaca sedangkan tubuh Kuei Siang sering menggigil karena begitu girang terharu dan berduka, bermacam-bermacam perasaan berkecambuk di dalam hati gadis itu. Sekarang setelah Yoko berkata begitu, Yoem dan Kuei Siang tidak bisa menahan perasaannya juga, mereka telah melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Ayah berseru Yoem dengan suara yang nyaring, dan menjatuhkan diri berlutut di kaki Yoko sambil menangis terisak-isak. Sedangkan Kuei Siang dengan terharu juga telah berseru Engkoyo dan gadis itu sudah tidak bisa berkata-kata lebih lanjut, karena air matanya telah mengucur deras sekali. Yoko jadi berdiri tertegun melihat Yoem berlutut di hadapannya, seorang pemuda tanggung yang mungkin baru berusia 5 atau 16 tahun. Dia tidak mengenali pemuda ini, tetapi pemuda yang tidak dikenalnya itu telah memanggil dia dengan sebutan ayah, keruan saja Yoko jadi berdiri termanggul seperti sedang bermimpi. Dan yang lebih menakjubkan hatinya dicampur perasaan heran, dia melihat Kuei Siang yang muncul sambil menangis terharu juga. Kemudian tidak lama disusul dengan munculnya Fang Kuiin, yang segera dikenal oleh Yoko. Adik Siang, kau ada di sini? Dan kak saudara Fang, mengapa kalian bisa berada bersama-sama? Matanya Yoko masih dalam keheranan yang sangat. Fang Kuiin maju mendekati Yoko, dia telah merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada pendekar sakti itu. Yong Yong, apakah selama ini kau sehat-sehat saja? Tanya Fang Kuiin. Terima kasih saudara Fang, tetapi yang membuat aku jadi heran adalah kalian yang bisa berada bersama-sama, apa yang terjadi. Dan engkau kecil ini telah memanggil aku dengan sebutan ayah siapakah anak ini sebenarnya. Fang Kuiin tersenyum sambil berkata, memang mungkin sudah tiba waktunya kalian dipertemukan oleh Tian, maka terjadilah peristiwa hari ini. Tidakkah Yong Yong mengetahui siapa adanya engkau kecil ini? Dia bernama Tunggal Hem dan Sioyohemah, itulah nama yang sangat bagus. Sayangnya aku tidak mengetahui di mana adanya istriku itu mengapa bisa terjadi demikian. Kebetulan engkau seharusnya engkau berterima kasih dan bergirang kepada Fang Nghyong, karena Fang Nghyong lah yang telah berusaha untuk mempertemukan kalian ayah dan anak. Yohem adalah puteramu yang diperoleh dari Enciye Syao Leongli. Tanda serua, apa tanya Yoko kaget sekali seperti disambar petir. Adik kecil ini, anakku, Yohem yang sudah tidak bisa menahan harunya, menangis menggerung-gerung sambil memeluki kedua kaki Yoko. Ayah, anakmu mengunjukkan hormat kata Yohem di antara isak tangisnya. Yoko segera berjongkok, dia telah memperhatikan Yohem sejenak lamanya, dan dia melihat wajah Yohem mirip dengan wajah dia seusia Yohem. Di samping itu matu dan hidungnya itu mirip dengan Syao Leongli. Anakku tiba-tiba Yoko telah mengulurkan tangan tunggalnya itu untuk merangkul Yohem, dan pendekar sakti yang super itu telah menangis terharu. Mana ibumu, mana ibumu, nak sambil menangis Yohem menceritakan segala apa yang diingatnya, dia menceritakan dirinya dirawat oleh seekor burung Raja Wali yang besar sekali, dan dia tidak mengetahui di mana adanya sang ibu, karena Yohem hanya tahu bahwa dia dibesarkan Raja Wali itu, sampai akhirnya dia telah diterbangkan ke atas lembah dan diangkat anak oleh penduduk di kampung itu. Mendengar semua itu Yoko jadi menghela nafas dalam-dalam, tampaknya dia berduka sekali, kasehan ibumu itu nak, dalam keadaan hamil justru kami menerima cobaan-cobaan yang tidak ringan, yaitu Tia Chu Hoat Ong selalu mencari urusan dengan kami bahkan akhirnya ibumu telah kena diculiknya oleh pendekta jahat itu setelah berkata begitu. Yoko menghela nafas berulang kali dan memandang jauh. Fang Kui Siang tersenyum terharu, mereka girang melihat pertemuan ayah dan anak ini, di mana pertemuan ini merupakan yang pertama kali sejak Yohem dilahirkan. Setelah melepaskan rindunya kepada anak kandungnya itu, Yoko menoleh kepada Kuei Siang. Adik Siang mengapa? Kalian? Bisa? Bersama-sama? Tanda tanya-tanya. Kuei Siang menceritakan pengalamannya, dan Yoko jadi terharu mendengar gadis ini belasan tahun telah berkelana dalam kalangan Kang Ong hanya sekedar, untuk bertemu dengan dia dan Xiao Leong Li. Terima kasih atas perhatianmu kepada kami, adik Siang kata Yoko kemudian. Fang Kui In juga menceritakan pengalamannya. Dan sepasang alis Yoko jadi mengkerut dalam-dalam waktu mendengar ketua Tiaupang yang bernama Cheong Lam Chee itu menawan mereka bertiga dan hendak menganiaya Yohem. Memang orang Si Cheong ini terlalu sekali kata Yoko kemudian setelah menghela nafas lagi dan orang seperti itu memang harus diberikan pelajaran. Jika tidak tentu orang Si Cheong itu akan melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Waktu itulah tampak Fang Kui In melanjutkan ceritanya pula, di mana dia telah mengatakan bahwa mereka setelah tertawan oleh orang-orang Tiaupang itu, mereka berhasil meloloskan diri dan hanyut terbawa oleh yuzur-yuzur air. Kembali Yoko menghela nafas lagi, dia mendengarkan terus cerita Fang Kui In. Setelah kami pingsan tak sadarkan diri ternyata kami telah dibawa oleh yuzur-yuzur air itu ke tepi pantai sebuah pulau, di sana kami bertemu dengan seorang jago tua yang memiliki kepandayan tinggi, hanya sayang kedua kakinya bercacat, sehingga dia tidak bisa bergerak leluasa walaupun kepandayannya, siapakah jago yang buntung kedua kakinya itu tanya Yoko tertarik sekali. Dia sili, bernama Bun Hap. Dia juga telah mengangkat Yohem sebagai muridnya, selama dua tahun kami berdiam di pulau itu, di mana Yohem telah meyakinkan ilmu yang diturunkan Li Bun Hap Laon Hyeong, Yoko Girang mendengar itu. Jadi kepandayan Hem Jilie telah lumayan, juga katanya. Baiklah, jika kelak urusan kita telah selesai, yaitu mencari jejak pembunuh atau penculik dari istriku itu, maka kita akan pergi ke Persia untuk memenuhi undangan raja itu, sekarang kita lebih baik pergi ke Kunlunsan untuk melihat apakah terdapat tanda-tanda bahwa istriku itu berada di sana. Tanda seru mendengar itu Yohem cepat-cepat merogoh sakunya, dia mengeluarkan secari kain berkembang. Diberikannya kain putih berkembang itu kepada Yoko. Ayah, waktu Simpiao ingin menghabiskan hidupnya dengan terjun ke dalam jurang, sebelumnya dia telah menunjukkan kepadaku sebuah kuburan kecil yang ketika kubuka terdapat kain-kain ini, Yoko menerima carikan kain itu dan memperhatikan sejenak dan di waktu itulah dalam keadaan hening dan semua orang membungkam menutup mulut, terdengar isak tangis Yoko. Benar, ini adalah pakaian ibumu, pecahan dari bajunya, kalau begitu, kalau begitu, ah, yang cie, engkau telah mendahului aku. Walau bagaimana penasaranmu itu harus dibalas, aku akan mencari Tiat Tsuho Atong untuk mengadakan perhitungan dengannya, dan setelah berkata begitu tampak Yoko mendekat carikan kain dari baju istrinya itu ke dadanya sambil menangis keras terisak-isak. Yohem bertiga tidak berani berkata-kata, mereka hanya berdiam menundukkan kepalanya saja, diliputi perasaan haru. Melihat seorang pendekar sakti seperti Yoko bisa menangis dengan keras terisak-isak seperti anak kecil saja. Setelah puas menangis, tiba-tiba Yoko telah mengeluarkan suara meraung yang keras dan panjang, sampai sekitar tempat itu tergetar keras. Yohem bertiga jadi tambah terkejut, karena merasakan tubuh masing-masing menggigil, Yoko tertawa dengan suara yang sambung menyambung, dan tiba-tiba dengan diiringi suara bentakannya, tampak tubuhnya telah jongkok di tanah dan tangan tunggalnya itu telah bergerak cepat sekali. Siut, buk telapak tangan Yoko telah menghantam batang pohon besar yang terdapat di situ, sehingga memperdengarkan suara benturan yang keras sekali, disusul lagi dengan suara krek yang nyaring, maka batang pohon itu telah patah rubuh. Itulah ilmu pukulan Hamokang, ilmu pukulan kodok yang diterima Yoko dari Ouyang Hong. Tidak mengherankan jika batang pohon itu tumbang seketika begitu terkena pukulan tangan Yoko, sedangkan batu gunung yang besar pun jika terkena gempuran seperti itu akan lumat hancur. Fang Kuiin dan Kuei Siang yang melihat hebatnya tenaga serangan dari Yoko yang sekaligus bisa menumbangkan batang pohon itu, jadi meleletkan lidah mereka. Sedangkan Yuhem sendiri telah memandang dengan wajah berseri-seri, karena dia bangga sekali memiliki seorang ayah yang demikian tangguh ilmu pukulannya. Waktu itulah Yoko telah menghentikan tangisnya, karena dia telah berhasil melampiaskan kemendungkolan, dan juga dendam di hatinya lewat pukulan keras pada batang pohon itu cepat sekali dia menoleh kepada Yohem tangan anaknya itu dicekal keras. Ayah tanda seru berseru Yohem dengan suara tertahan karena dia kaget sekali begitu pergelangan tangannya kena dicekal. Oleh Yoko ayahnya, mendatangkan perasaan sakit bukan main, pergelangan tangannya itu seperti juga kena dijepit oleh jepitan besi. Dalam hal ini memang Yoko telah mempergunakan tenaga yang cukup kuat dan sekali dia membentak rubuhlah, maka di saat itu juga tubuh Yohem jadi terlempar tinggi sekali. Engkoyo tanda seru berseru kue e siang, karena diakwatir Yoko dalam kedukaan yang begitu mendalam telah mempergunakan tenaga yang besar dan di luar kesadaran fa mencelakai anaknya sendiri. Yotai Hiat Fang Kui In juga berteriak dengan suara yang gugup, karena dia melihat betapa tubuh Yohem telah terlempar begitu keras. Tetapi Yoko seperti tidak memperdulikannya, dia telah melompat lagi dengan cepat, dan tubuh Yohem yang tengah meluncur turun itu telah disambar. Baju di bagian tunggungnya telah dicengkeram keras oleh seng ayah ini dan tampak Yoko menghentak lagi tangannya. Maka di saat itulah tubuh Yohem terlontar kembali dengan kuat, terlontar dengan lemparan yang mengandung kekuatan sulit diukur. Yohem sendiri kaget dirinya tahu-tahu dilemparkan begitu rupa oleh ayahnya. Tetapi sebagai seorang yang telah memiliki kepandayan cukup banyak yang diperolehnya dari beberapa orang, termasuk Li Bun Hap, cepat sekali Yohem bisa mengendalikan kaki dan tangannya berjumpalitan beberapa kali di udara dan meluncur turun ke tanah dengan kedua kakinya terlebih dahulu. Di saat itu Yoko tidak menerjang maju lagi, dia berdiri tegak sambil tertawa bergelak-gelak dengan keras, sehingga kembali tubuh Fang Kui In dan Kui Es yang tergetar menggigil di pengaruhi suara tertawa yang luar biasa itu. Yohem sendiri merasakan jantungnya tergoncang keras sekali ketika mendengar suara tertawa ayahnya itu, dia cepat, cepat mempergunakan tangannya untuk menutupi kedua telinganya. Lama juga Yoko tertawa seperti itu sampai akhirnya dia telah berhenti sendiri. Diawasinya Yohem yang saat itu masih menutupi kedua telinganya. Anak baik, ternyata engkau benar-benar telah memiliki ilmu yang lumayan. Dengan memiliki dasar seperti itu tentu tidak sulit lagi buatku menurunkan semua kepandayan yang kumiliki. Mari, kemarilah nak tanda seru Yohem baru mengerti bahwa ayahnya hanya menguji kepandayan saja, hatinya jadi tenang kembali dan dia membuka tutupan kedua tangannya pada kedua telinganya lalu dia menghampiri ayahnya. Yoko mengulurkan tangannya yang kiri itu untuk mengusap-usap kepala anaknya. Saudara Fang kata Yoko kepada Fang Kui In. Cepat-cepat Fang Kui In menghampirinya. Ada apa tai hiap tanya orang Shi Fang itu? Yoko telah menggerakkan tangan kirinya untuk memberi hormat. Kemudian katanya, terima kasih atas usaha dan bantuanmu sehingga kami ayah dan anak bisa berkumpul kembali. Kami sangat berterima kasih sekali padamu, Saudara Fang, dan katakanlah jika engkau memiliki suatu permintaan, Aku tentu akan memenuhinya Fang Kui In cepat-cepat merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Dengan rendah hati dia telah berkata, mana berani aku yang rendah memikirkan hal yang tidak-tidak. Asal kalian ayah dan anak telah berkumpul kembali, Itu pun telah membuat hatiku puas Yoko sekali lagi mengucapkan syukur dan terima kasihnya. Mari kita mencari rumah penginapan di sana nanti kita bisa bercakap-cakap dengan leluasa kata Yoko, Yang lainnya menyetujui dan mereka telah kembali ke kota dan mencari sebuah rumah penginapan yang tidak begitu besar. Yoko banyak mendengarkan cerita Yohim, Betapa terharunya Yoko waktu mendengar penderitaan Yohim sebagai anak yang jauh dari kedua orang tuanya. Tetapi betapa bangganya hati Yoko waktu mendengar Yohim mengikat tali persaudaraan dengan Wietocu. Betapa hebatnya anak ini dalam usia sekecil itu telah bisa mengikat tali persahabatan dengan tokoh perselatan yang ternama seperti Wietocu. Memang engkau merupakan anak yang hebat, Himjie memuji Yoko Fang Kuiin juga banyak bercerita mengenai kegagahan Yohim. Fang Kuiin menceritakan kepandainya sendiri. Diceritakan juga oleh Fang Kuiin pertempuran-pertempuran mereka yang cukup hebat menghadapi orang-orangnya Tiaupang. Mereka bercakap-cakap sampai jauh malam, dan ketika kentongan telah dipukul dua kali, di saat malam telah larut mereka baru masuk tidur. Yoko, Yohim dan Fang Kuiin tidur dalam sebuah kamar, sedangkan Kuei Siyang tidur di kamar lainnya. Sebelum tidur, Kuei Siyang juga bercakap-bercakap lama sekali dengan Yoko. Dia merasakan kerinduannya kepada pendekar Saktisyo itu agak berkurang dengan adanya pertemuan ini. Keesokan paginya sambil dahar makanan pagi, mereka telah bercakap-cakap lagi. Banyak dan ada-ada saja yang diceritakan oleh mereka. Bahkan Yoko telah menceritakan. Sejak dia kehilangan istrinya yang diculik oleh Tia Tsu Hoa Tong, hidupnya jadi serba sepi dan sengsara. Telah dijelajahinya seluruh daratan Tionggoan, dan selama itu pula Yoko tidak hentinya mengalami banyak pertempuran. Mungkin tahun ini pasukan Kublaikan akan menyerbu ke daratan Tionggoan untuk memukul kerajaan Song. Dua tahun terakhir ini aku sibuk sekali menghimpun jago-jago yang cinta tanah air untuk bantu mempertahankan negeri. Tetapi Kublaikan memiliki banyak sekali orang-orang pilihan, maka kemungkinan kami bisa mempertahankan daratan Tionggoan dari injakan kaki orang Mongolia itu tipis sekali, dan setelah berkata begitu Yoko menghela nafas berulang kali. Fang Kui In bersama Yohem dan Kui Es yang jadi berdiam diri saja, mereka telah memandang ke arah Yoko dengan sorot metu yang seperti, meminta keterangan lebih jauh. Waktu itu Yoko telah memandang jauh keluar jendela. Kemudian sambil menghela nafas sekali lagi dia berkata, Sesungguhnya, jika aku memusatkan seluruh perhatianku untuk mencari jejak musuh besarku itu yang telah mencuik yang jiye bisa saja aku menemui jejaknya tanpa bersusah payah, tetapi justru urusan pribadi itu masih kurang penting jika dibandingkan dengan keselamatan negeri, Maka dari itu aku telah menghabiskan waktu belasan tahun untuk menggalang para orang gagah untuk membela negara, tentu saja jika tentara Mongolia sempat memasuki daratan Tionggoan, habislah harapan kita untuk selamanya kita akan menjadi negeri jajahan. Fang Kui In jadi terharu. Betapa besarnya jiwa pendekar sakti ini, karena urusan pribadinya bisa dikesampingkan, dan dia bersedia untuk mengorbankan urusan pribadinya demi membela tanah air. Fang Kui In jadi menghormati Yoko. Kue E Siang telah berkata, sungguh manusia yang jahat sekali Tia Tsu Ho Atong, dan mengapa Nci Liyong bisa? Diculik oleh Tia Tsu Ho Atong bukankah kepandayan Nci Liyong itu berimbang dengan kepandayan Engko Yoyoko menghela nafas dalam-dalam. Kukira di dalam urusan ini terselit sesuatu, yaitu pihak musuh melakukan perbuatan hina-diena dengan akal licik untuk merubuhkan Liyong Jiee. Tetapi, tetapi jika memang Liyong Jiee binasa tentu dia tidak akan bisa melahirkan dan kenyataannya Yohem kini telah berusia 15 tahun, dan memiliki secari kain baju ibunya, dengan demikian berarti Siang Liyong Li bisa meloloskan diri dari penculiknya itu, karena dia masih sempat melahirkan Yohem. Dugaan Kuk Liyong Jiee tentu bisa meloloskan diri dan selamat, hanya dia entah bersembunyi di mana. Jika menurut Yohem dia dirawat oleh Raja Wali Sakti, dan akhirnya setelah berusia 6 tahun dia dibawa naik dari lembah dan diangkat anak oleh seorang penduduk di kampung dekat kaki Kunlun San Hai Hei Liyong Jiee, entah apa yang telah terjadi pada dirimu bagaimana jika sekarang kita menuju ke Kunlun San untuk melihat-lihat keadaan di dalam lembah itu? Itu tanya Kuei E. Siang. Bukankah dengan demikian kita bisa mencari jejak dari En Chie Liyong? Sehingga kita bisa memperoleh kepastian, yaitu En Chie Liyong itu telah meninggal atau memang masih hidup dan hanya bersembunyi di suatu tempat. Saran yang diberikan oleh Kuei E. Siang merupakan saran yang baik dan disetujui oleh Yoko dan Fang Kui In. Tetapi jarak dan tempat ini menuju ke Kunlun San masih terpisah jauh, mungkin memakan waktu perjalanan hampir setengah tahun tanda seru kata Yoko lagi kemudian. Hal itu tidak menjadi persoalan yang terpenting kita bisa mencari tahu apa yang telah terjadi di diri En Chie Liyong, Benar Fang Kui In juga ikut bicara lebih baik kita memeriksa keadaan di lembah di mana Yohim pernah dibesarkan oleh burung Raja Wali itu, di tempat itu kita bisa Menyelidiki sesungguhnya apa yang telah terjadi di diri Siang Liyah Yap. Tiba-tiba Yohim yang di samping ayahnya, telah teringat pada segundukan tanah kuburan yang memiliki pintu rahasia sehingga Yoko bisa keluar dan masuk ke dalam kuburan itu. Ayah, sebetulnya untuk apakah kuburan rahasia itu, maukah ayah menjelaskannya kata Yohim? Yoko jadi berubah murung dan menghela nafas dengan wajah yang berduka, dia telah berkata, itu adalah sebuah kuburan untuk kenang-kenangan dan sengaja kubuat untuk mengenang Leong Chie Ibumu. Dulu waktu aku masih kecil, banyak orang yang menghina, hanya Ibumu yang tidak menghina dan memperlakukan aku dengan baik, bahkan aku telah diizinkan tinggal di dalam kuburan mayat hidup, di mana Ibumu yang mengurusnya. Dan aku juga telah dididik ilmu silat tingkat tinggi, sampai akhirnya aku bisa memiliki kepandayan yang sangat tinggi seperti sekarang ini. Untuk mengenang kebaikan Ibumu itu, sengaja aku membuat kuburan ini dan jika aku tengah rindu terkenang kepada Ibumu, aku bersemadi di dalam kuburan, untuk menenangkan hati yang sering tergonjang mendengar perkataan ayahnya, hati Yohim jadi terharu sehingga dia menitikan air mata. Sedangkan Kue E. Siang dan Fang Kui In juga jadi terharu dan semakin menghormati. Rupanya cinta Yoko kepada istrinya itu sangat suci dan murni. Waktu itu mereka telah merencanakan esok hari untuk berangkat ke Kunlun San malam itu mereka tidur dengan nyenyak. Waktu matahari baru terbit di ufuk timur justru mereka telah siap untuk berangkat. Setelah membayar rongkos sewa kamar dan barang makanan yang mereka makan, Yoko bersama Yohim, Kue E. Siang dan Fang Kui In telah membeli empat ekor kuda. Yang mereka pergunakan masing-masing itu merupakan kuda-kuda pilihan, yang bisa berlari seribuli dalam satu hari, karena selain tinggi besar dan tegap, juga kuda mereka itu merupakan kuda dari Mongolia yang terkenal sangat kuat. Tanpa mengenal istirahat mereka telah melakukan perjalanan, dan setengah bulan mereka melakukan perjalanan, keempat orang ini telah sampai di kota Kiang Chie Kuan, sebuah kota yang tidak begitu besar, tetapi padat penduduknya. Yoko mengajak Yohim dan Kue E. Siang bersama Fang Kui In untuk bermalam di kota ini. Telah belasan hari melakukan perjalanan tanpa mengenal waktu. Di kota ini kita beristirahat dua hari dulu, untuk memulih tenaga kita tanda seru, kata Yoko. Yang lainnya setuju. Mereka memilih rumah makan yang tidak begitu besar. Sebagai kota kecil, rumah makan ini juga tidak begitu ramai. Waktu Yoko, dan yang lainnya melangkah masuk, ada seseorang di dalar rumah makan itu tengah berseru keras, Memang aku tanpa tanding. Siapa yang bilang aku takut untuk menghadapi Sintiau si buntung itu? HMM, Tai Hiap. Tai Hiap apa sekali kugerakan kedua tangan kuda akan segera dapat ku mampuskan tanda seru dan kemudian disusul dengan suara tertawa bergelak-gelak dari orang itu. Yoko telah menatap ke arah dalam, dia melihat orang yang mengeluarkan kata-kata sombong itu adalah seorang pemuda pelajar yang memiliki raut muka sangat kasar sekali, Dengan kumis jenggot yang kasar dan kaku. Dilihat dari bentuk tubuhnya, tentunya dia seorang ahli gua kee, tenaga luar. Tanpa memperdulikan orang itu, walaupun mengetahui dirinya yang dimaksudkan oleh orang itu dengan perkataan Sintiau si buntung. Yoko telah mengajak Fang Kui In, Kue E. Siang dan Yo Hem duduk di kursi yang di dekat jendela, terpisah cukup jauh dengan pemuda pelajar bermuka kasar itu. Saat itu, pelajar bermuka kasar itu telah berkata kepada kawannya yang ada di hadapannya, yaitu seorang Tojin berusia di antara 60 tahun, Sekarang juga engkau cari si buntung itu, aku akan melayaninya, tunggu di sini Tojin itu telah tersenyum sabar.